Terima kasih Anda masih bersama kami di Lintas Ayus Pagi. Pemirsa seorang pria membunuh seseorang di jalan desa Sombo, Kucialit, Lumajang, Jawa Tibur. Sayangnya pelaku salah sasaran membunuh orang karena korban ternyata bukan pria yang menjadi targetnya. Pelaku berencana membunuh karena sakit hati ditolak saat hendak membayar jaminan hutang berupa sang istri. HBS akhirnya dibawa ke Mapolres Lumajang karena membunuh seorang warga di jalan desa Sombo, Kucialit, Lumajang, Jawa Timur dengan cara dibacok. Korban tewas seketika dengan luka bekas bacokan celurit di bagian punggung. Di hadapan polisi tersangka mengaku sangat menyesal karena ternyata ia telah salah membunuh. Pelaku mengaku korban sangat mirip rawakannya dengan Hartono targetnya. Pelaku mengaku berniat membunuh Hartono karena sakit hati tidak bisa membawa pulang istri yang dijadikan jaminan hutang pada Hartono. Padahal pelaku berniat melunasi hutangnya sebesar 250 juta dengan cara menukar sepetak tanah namun ditolak Hartono. Saat melintas di jalan desa Sombo, ia melihat korban yang dikiranya Hartono dan langsung membacok dari belakang. Nah dari peristiwa awal yang kita terima, disini ada proses gadai yang informasinya. Yang digadai dimana yang digadaikan adalah istrinya sejumlah 250 juta, seperti itu informasi awal yang kita terima. Polisi juga mengamankan sebilah celurit sebagai barang bukti. Sementara polisi berencana mengembangkan kasus ini dengan memanggil Hartono dan istri pelaku karena menjaminkan istri untuk berhutang inilai melanggar hukum. Dari Lumajang, Jawa Timur, Cucuk Donartono, INews melaporkan.